Ricu, keluarga siswi SMP di Mojokerto dibunuh teman sekelasnya tak terima pelaku di Fonis 7 tahun. Sidang putusan kasus pembunuhan siswi SMP di Mojokerto, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Hal itu terjadi lantaran keluarga korba tak puas dengan putusan hakim. Adapun sidang yang dilaksanakan di pengadilan negeri Mojokerto, Jawa Timur itu dipimpin oleh hakim Made Cintia Buwana. Pelaku dijatuhi Fonis hukaman pejara selama 7 tahun 4 bulan kepada terdakwaak. Mendengar hal tersebut, keluarga korban yang tak terima langsung menangis histeris. Beberapa diantaranya berteriak lantaran tak puas dengan hukuman yang diberkan terhadap pelaku. Video kericuhan yang terjadi saat putusan sidang itu kemudian viral di media sosial. Salah satunya diunggah di akun Instagram Terang Media pada Sabtu 15 Juli 2023. Ayah korban pembunuhan, Antok Utomo mengungkapkan, Fonis hakim tak sesuai dengan harapan keluarga korban. Kalau mintanya keluarga ya kembalikan ke pendapat, semua oranglah yang pantas bagaimana. Harusnya kan seperti itu, hukuman mati. Supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, pembunuhan, lagi. Ujar dia di pengadilan negeri Mojokerto, dikutip tribunbengku.com, Sabtu 17 Juli 2023. Sementara itu, ibu korban terlihat terus menangis. Dia merasa hukuman tersebut tak adil bagi dirinya dan anaknya yang telah disiksa hingga tewas oleh pelaku. Melansir dari tribun Jateng, sebelumnya remaja 15 tahun tega membunuh teman sekolahnya di SMPN 1 Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, AE, 15. Abdi Fonis 7 tahun 4 bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, JPU. 7,5 tahun penjara dan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, LPK, di Blitar selama 6 bulan. Amar putusan dibacakan Hakim Tunggal, Made Cintia Buwana di Ruangan Sidang Ramah Anak Pengadilan Negeri Mojokerto, Jumat, 14 Juli 2023. Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal. Ia mengatakan hal yang memberatkan terdakwa ab adalah perbuatannya di usia yang masih sangat muda tergolong sadis mengakibatkan korban meninggal. Sementara yang meringankan yakni selama proses persidangan terdakwa bersikap sopan. Terdakwa menjalani pidana dan pendampingan berupa pembinaan kerja di LPK kelas 2 di Blitar. Dalam persidangan tersebut terdakwa ab dihadirkan melalui daring dari tahanan Mapolsek Magersari, Polres Mojokerto Kota. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 80 Ayat 3 Yungto 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun sesuai sistem peradilan pidana anak, SPPA, karena pelakunya anak, maka hukuman maksimal hanya setengah dari pelaku dewasa. Berdasarkan putusan Hakim, pihak JPU dan penasihat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk upaya banding. Sidang fonis berlangsung terbuka juga dihadari puluhan keluarga korban.